Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video saya yang kedua saya lagi di kebun kopi lagi motil kopi ini paman saya nih dua nih suami istri lagi motil kopi kebetulan saya lagi bantuin lagi bantuin paman motil kopi nah dimotil kopi ini dari video saya yang pertama ini ada namanya jenisnya siamang kalau kata sumatera siamang saya ini sengaja dari Lampung dari Bandung nih dari Bandung pulang kampung hanya untuk melihat siamang karena menurut keterangan paman saya tadi sesuai dengan video saya yang pertama itu katanya ini hewan liar tapi jinak karena sudah dari kecil dari kebun ini dari kecil dari kebun ini sampai sekarang udah gede berat bobotnya aja udah 25 kilo sekarang nah ini hewannya nih nah kebetulan dekat saya nih ah kebetulan dekat saya jaraknya saya mau dia eh topi saya jangan dimainin turunin lah eh jangan pegang Hai topi dan ini jinak betul emang jinak hewannya tuh manja tuh ini saya garuk-garuk nah saya garuk ini manja betul pahanya aja gede kalau tangannya itu gede tangan dia daripada tangan saya malu saya sama dia nah mirip mungkin ya hehehe hehehe manja bener manja bener nih bobotnya ini 25 kilo kata paman saya karena dia belum pernah di imunisasi ya enggak ditimbang tapi sehat dia ini sehat sehat walafiat enggak ada enggak sakit enggak ada gores-goresan apa enggak dah karena ini dia hidup di liar kita nggak pelihara ini udah ini hidup di liar liar bener cuman jinak oleh karena kita udah setiap hari ketemu kan jumpa ya Hai kadang-kadang kita kasih makan pisang kita bawa dari kampung bawa ke kebon pisang apa yang bisa dia makan lah jadi kalau kendaraan kita itu datang kebun ini kita kan pakai motor nih jadi kalau motor datang Denny udah mau deket-deket suaranya dia udah suaranya dari jauh itu udah punggung-punggung nah gitu suaranya tuh itu nandakan dia itu mau ke sini mau ke kebon paman saya ini tuh bobotnya aja nih 25 kilo ya berdiri berdiri mau mau digaruk nih saya garukin manja deh nih manja betul sampai saya aja sengaja ini dari Bandung tujuannya pulang kampung ke Lampung ini hanya untuk nemuin dia ini saya udah 10 tahun di Bandung itu tapi enggak pulang-pulang itu loh Nah berapa tahun yang itu silam paman saya itu bilang katanya di kebon kita ada ini katanya ada si amang Hai siamang apa silakan Oh iya siamang jinak kan tapi masih kecil Oh ya kapan-kapan lah saya bilang kita mau pulang mau lihat nah kebetulan sekarang niat saya itu kesampaian musim kopi tahun ini kita pulang pulang hanya untuk nemuin ini nih nah ini manja betul nih Oh manja betul ini enggak dipelihara ya enggak dipelihara ini hewan liar hewan liar yang dilindungi oleh pemerintah jadi enggak boleh dipelihara enggak boleh dipelihara jadi kita ini dia di habitatnya nih di pertabunan kopi tuh pertabunan kopi nah tuh manja bener kalau kita garukin sering kita garukin tuh bayangin bobot 25 kg itu kalau anak-anak itu sekitar umur berapa tahun ya sekitar 10 tahun Allah 10 tahun 11 tahun tuh manja bener tuh 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 manja bener giginya tuh tuh giginya gede mana giginya udah gede enggak sikan gigi lagi kamu ini giginya hitam betul coba sekitar gigi nah ini manja betul ini kerja kru tuh jempolat-jempolit dia nih kerjaan kalau dekat kita nih nggak kebayang nggak sedekat ini di kebun binatang aja belum pernah saya nih sedekat ini tapi di alam liar saya bisa dekat tuh di kebun binatang di Bandung itu belum pernah saya sedekat ini ini di alam liar saya bisa sedekat ini bisa bercengkrama sama Denny kalau seandainya dia ini bisa ngobrol mungkin udah panjang ngobrol kita nih berhubung deh nggak bisa kan ya cukup kita aja ngobrol sampai capek saya nih ngobrol cuman kalau video tanpa suara itu kayaknya gimana kayaknya kurang bagus kayaknya nah dia ini manja betul ini sampai saya aja udah nggak bisa bantuin paman saya lagi tuh paman saya masih sampai saya mainin dia ini oh bayanginlah beratnya bobotnya 225 kilo saya sekarang kayaknya kalau lima tahun ke depan itu udah berapa kilo ya nggak tahu ini sampai berapa umurnya ini karena saya belum tahu pasti ini umurnya berapa ini telapak kakinya aja ini nih telapak kakinya aja udah hampir berapa senti ya hampir 2-2 senti nih hampir 20-20 sentian nih tapi kakinya nih kalau panjang tangannya ini tuh panjang Dini manjang eh set saya set 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 dengan dipegang jangan dipegang nah Hai tuh Hai tapi satu yang aneh bro bau badannya Bro sama sama saya Gak mandi-mandi Gak mandi-mandi Gak gigi-gigi gak Ini apa Apa namanya ya Tempat apa Kalau dia bersuara Nah ini yang di bawah dagunya ini Gede Kayak pelembungan gitu loh Jadi kalau dia mau bersuara itu kayak pelembungan Manja betul dia ini Manja sampai sedekat ini Kita Alhamdulillah di alam liar Tapi bisa sedekat ini Ya Di kebun binatang juga Kita belum tentu nih bisa sedekat ini Kalau kita baru kenal ya Tapi kalau sama pawangnya mungkin Bisa deket Ini gak ada pawang Gak ada pawangnya Saya juga baru ketemu satu kali ini Langsung deket nih Langsung akrab Mungkin bau badannya sama kali ya Bau badannya sama Saya mandi bro Kamu gak kamu Belum mandi kamu nih Udah mandi pagi belum Ini udah mau siang nih Pusing-pusing aja nih kepala nih Hei Nah ini pelembungannya nih Kebun kopi itu hijau Kebun kopinya Sekarang lagi musuh kopi Sekarang lagi panen Nih Saya ini lagi panen sebenarnya Cuman gak bisa mutil Karena digangguin sama ini nih Dia ganggu Dia masuk sini nih Dia masuk sini Kalau kita berdiri Dia masuk sini nih Minta digendong Berat bro Berat bro Berat bobotnya aja 25 kilo Apalagi kita mau gendong kopi lagi 50 kilo Waduh Waduh bahu kita Kayak mau putus Ini kopi Ini kinjah nih Kalau kata orang Yang di Lampung Panen kopi Ini namanya kinjah nih Tempat kopi kita mutil Eh headset saya Jangan di pegang Eh Lepasin Lepasin Eh Tali headsetnya Kita akan lagi bikin video ini Eh Headset ini Aduh Kalau kelihatan sama dia Pegang Dipegang Tuh telapak tangan Ini telapak kaki nih Ini telapak kaki Ini telapak tangan Eh jangan dulu Mulai dilihatin dulu Dilihatin dulu Tuh Sama sama telapak tangan kita Cuman beda jaringan Dia lebih panjang Gak tau ini ada sedikit jarinya Gak nih Eh Jangan di pegang Eh Eh Kaki kamu ini Diam Diam Emang benceng kalama Indah ya Indah sekali Indahnya itu Ya kayak gini Ini hidup hewan Hidup di alam liar Tapi Sangat dekat sama kita nih Manja Dia sama kita nih Jadi intinya Hewan itu Sebesar apapun hewan Kalau kita sayang Kita senang Dia itu Ngerti sama kita Enggak mengganggu Ini enggak mengganggu ini Enggak mengganggu Aktivitas kita kerja di kebun Enggak Cuman dia ini Sering naik ini nih Sering naik ke tempat Motil kopi kita ini Sering naik sini Itu aja kerjaannya Enggak tahu seberapa besar ini Ukuran cukup Enggak memori saya nih Untuk merekam momen ini Ini momen terindah Coba berdiri dulu bro Bro Berdiri dulu Bisa berdiri enggak Berdiri dulu Nah ini paman saya Kalau ketemu paman saya ini Dia langsung ikut nih Langsung ikut Karena sama deket sama paman saya ini Sangat deket ya Akrab Akrab sekali Tuh Akrab sekali sama paman saya Gini lah Kalau hewan liar Yang akrab Dengan kita Ini kopi tuh Wow udah merah-merah betul tuh Saya bantuin paman saya nih Biar kopi gak cepat Rontok ke bawah nih Kalau telat kita mutil rontok nih kopi nih Daripada rontok kan Nah kita bantuin putih cepat Kalau gak cepat ya Di bawah semua dia rontok Nah Ini buah kopi nih Jadi kita di kota itu Hidup kopi ya dari sini Awalnya Nah Ini udah setekan semua ini Jadi kopi cangkok kan gitu Bukan kopi yang asli Yang istilahnya Nah ini kopi asli nih Nah Ini kopi asli ini Tinggi nih kayak gini nih Tuh Tapi kalau udah kita cangkok Udah kita setek Namanya di setek Tapi proses seteknya Gak bisa saya jelasin disini Nah ini udah pendek Paling tinggi dia 1 meter Udah kita bikin pendek Jadi mutilnya enak Gak capek Oh Mana si manis tadi Oh ini dia Ini dia si manis Nah Dia lagi di pohon kopi Istirahat Mungkin istirahat Capek mungkin Di video dari tadi Eh Eh Dia masuk Nah dia masuk sini nih Minta genlong nih Nah Tuh Tuh Tangannya panjangnya Berapa meter Berapa ini Lebih panjang tangannya Dipatih tangan saya Lebih gede lah gitu Tuh Nih Dia duduk sini nih Duduk tempat kita motor kopi nih Tuh Eh Jangan digigit Jangan digigit Jangan digigit Hacet Hacet kokong gigit Turun Turun berat bro Berat Turun bro Bro Turun dulu Berat nih Wih Turun dulu Ini lama turun nih Tuh Duduk aja disini Kalau kita gak lari ya gak turun Ini Kerjaannya kayak ginilah Ini pantatnya nih Pantatnya ini Sampai tebal ini tempatnya duduk nih Dipantatin saya Turun lah Berat lah Bro Nah Tuh Tuh Dia lompat-lompat Lompat sana Kemari Jarak dia main ini Sampai berapa kilo Radiusnya Nah kebetulan dia lagi di kebun paman saya Lagi di kebun paman Lompatnya Jauh kan Tuh 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 Nah dia deket paman saya Duh baterai saya udah minim bro Udah minim sekali Sekitar 15-10% lagi Tapi kita abadian ya Momen ini Mungkin baterai ini Terakhir Biar kita seneng Biar kita enak Intinya Istilahnya Hewan yang dilindungi itu Kalau di alam liar Kita perhatian Nama dia Nggak mengganggu Apapun jenis hewannya Asal jangan ganggu Nah kita Nggak ganggu Ini dia hidup Dewan liar Dia seneng sama kita Kita seneng sama dia Eh jangan Sini aja Sambil ngerokok kita Kita sambil ngerokok Sini Nantilah kita motil Diserah dulu Kita makan Makan sini Ayo Kita makan ini Ayo Mana sini Ikut sini Sini Ayo Ayo sini Ayo Ayo Dipanggil Paman saya Kayaknya mungkin Dia ikut nih Tuh Tuh kan Nurut dia Amat paman saya Amat saya Enggak Tuh Kalau Amat paman saya Ini Nurut benar Ya saya Baru kenal Tapi alhamdulillah Walaupun baru Kenal Baru tahu Tapi dia Udah dekat Amat saya Cuma belum Akrap aja Ayo Ayo Kita istirahat dulu Kita mau makan dulu Mau ngopi dulu Mau ngerokok dulu Ini kita Kita ajak ya Kita ajak ke Tempat ngopi kita Pasti dia kesana nanti Nah ini sekarang Dia lagi disini Indah kan Dikobor kopi Alam liar Ada Siamang Keturunan Wanya Sama bibit Saya Dia ikut kita Dia ikut kita istirahat Kita ke pondok Di kebun ini Kita mau istirahat Ngopi dulu Dia ikut Ikut dia Nah Tuh Tuh Nah Tuh Dia lompat Dia lompat-lompat Naik 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 Ponkaret Nanti turun juga Turun lagi Kita pergi ke pondok Ini bawa bakter Cukup Apa cik Cukup Bayangkan di alam liar Di alam liar Ada siamang Siamang ini Ikut kan Ikut kita istirahat Nah kita istirahat disini Ini pondok kita Kalau hujan Kita Berteduhnya disini Kecil Lumayan Kita bikin api disini Ini kubun karet Karet disini Sama kopi Ada Ladanya juga Ada Ini dia Nah Ini liar Nggak dikeliara Asli Original Ini videonya juga Nggak ada editing Langsung gini Langsung live Duh Dan naik Ini Apa Pohon karet Ini pohon karet Jadi di bawahnya kopi Di atasnya Ini karet Jadi kalau kita udah Habis musim kopi Kita nyadap karet Kalau kopi Penghasilannya kita Pertahun Nah karet ini Bisa per minggu Hei Jangan Buang kotoran Semarangan bro Di WC bro Ini dia lagi Ini buang kotoran Buang hajat Lagi ini Nggak sopan Kita di bawah ini Aduh Itu kencing lagi Iya Aduh Ini aduh Kurang hajar Betul Udah sekolah bro Kayaknya nggak sekolah Nih bro Oh Udah buang hajat Kencik lagi Ah Aduh Baratul Enggak sopan Tapi biarlah Yang penting Indah kan Senang pada waktunya Nah ini sampai Saya nih Kita lagi Serahkan kopi Kita nih Ini kopi Dari rumah Nggak Nggak kebawa Akhirnya saya bungkus Sampai pakai plastik Bawa ke kebun Oke teman-teman Kawan-kawan Cukup sampai disini Karena baterai saya Udah mau minim Udah tinggal 5% lagi 5% lagi Kalau ada kesempatan Besok kita lanjut lagi Videonya Di video yang ketiga Ini video yang kedua Oke Sekian dulu Saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye